Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membongkar Thermometer Infrared Digital CKT1502 Cangkun Jadi ini sudah saya review Untuk cara penggunaannya seperti apa Dan fitur Beserta kira-kira Jika terjadi error solusinya seperti apa Sedangkan sekarang Saya ingin membongkar untuk mengetahui Sensor apa yang digunakan di bagian Depan Alat ini Ditampak depannya seperti ini Dan untuk membukanya kita harus membuka Ketiga baut di bagian Bawah Atau gagang dari Alatnya ini kita lepas dulu Setelah dilepas Kita gunakan Ini bisa menggunakan Bekas kartu sim Atau yang lainnya Kita cukup congkel aja Bagian sininya Kita congkel Nah untuk membuka kuncian di bagian sini Terus yang bagian Kiri juga Nah ini sudah Jika sudah dilepas Nah Tampak bagian dalamnya seperti ini Untuk di bagian bawahnya atau bagian depan yang layar Ini hanya ada tombol aja Jadi saya tidak perlu membongkarnya lah Yang terpenting ada di bagian belakang ini Yang terpenting ada di bagian belakang ini Ada buzzer terus plus min dari baterainya ini Jika kita tidak akan menggunakan baterai A3 atau bisa menggunakan baterai yang bisa di charge Soket ini kita ganti aja Soket ini kita ganti aja Tidak masalah Jadi supaya tidak gonta ganti baterai Terus untuk Kontrollernya ini di bagian tengah ini Jadi sudah berupa chip kecil Dan Untuk Buzzernya Terus ada Apa lagi Sudah itu aja Dan di bagian belakangnya ini Mungkin Saya akan buka sensornya terlebih dahulu ya Ini sensor tipe apa Mungkin aja ada Nama atau kode dari sensornya ini Jadi bisa kita baca Menggunakan Arduino atau Raspberry Kita buka aja dulu ini Dan tiga kabel Kemungkinan ini yang one wire Jadi datanya Hanya menggunakan Satu Kabel aja Untuk Input ke controller Sedangkan Alatnya Seperti ini Untuk sensor Untuk sensor P020070812 Bentuknya Nah Seperti ini dia Ada lensanya di bagian tengah Terus Di bagian belakang Oh ini nama sensornya Sepertinya Sek 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 1501 1501 1501 Sensor Ada TM plus TP plus Dan Kom Kom ini biasanya Yang tengah ini Ini biasanya Ground Sedangkan Untuk TP plus Dan TM plus Ini kita harus mengukur Di bagian sini Dia nyambung ke plus Atau tidak Yang mana Nah itu berarti yang plusnya Untuk yang datanya sendiri Berarti yang satunya Karena kalau yang kom ini Biasanya ini adalah Min Modulnya cuma gini aja Terus Ini tahun pembuatan Jadi Berarti nomor seri Dari sensornya ini CK 1501 Tinggal cari aja Di Internet Untuk Datasheet Dari Alatnya ini Jadi Kalau TM Temperatur Mungkin Kalau yang TM plus Ini TP Power Mungkin Itu Untuk memastikan Kita harus menggunakan Multimeter Dicek di bagian Plus ini Di plus ini Nyambung ke plus Atau tidak Yang ini juga Nyambung ke plus Atau tidak Atau tidak Kita kasih baterai Terus ukur Antara Kom dengan TM Berapa volt Dan Kom dengan TP Berapa volt Jika 3 volt 3 volt Atau 2,7 volt Berarti Itu adalah Plus dan Minnya Sisanya Umpamanya TM yang bukan Berarti Ini out ke sensor Jadi ini Sebagai input Ke controller Atau ke micro Controller Arduino Atau raspberry Jadi caranya Seperti itu Jika ingin Cannibal Karena Agak susah Untuk Menyari Atau Membeli Sensor Contactless Thermometer Ini Karena ada Pandemi Ini Jadi Susah Menyari Sensor Saya akan Buka Aja Sekalian Semua Nah disini PCB nya Ada By EJ Dot Yang buat PCB nya EJ Namanya Nah Bongkar Aja Semuanya Ini Sekalian Nah Seperti ini LCD nya Jangan Sampai Barret Jadi ini Tampak Depannya Seperti ini Aja Terus Untuk Tombol Sendiri Ada Ada Tombol Jadi Rangkaian Gini Aja Yang penting Ini Sensor Jika ingin Cannibal Sensor Kita Ambil Aja Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Bahas Karena Yang Terpenting Hanya Sensor Yang Bisa Kita Gunakan Atau Kita Bisa Modif Baterai Supaya Tidak Menggunakan Baterai A3 Yang Terpenting Tegangannya 3V Kalau Lebih Ya Pakai Baterai Lithium Biasanya Bisa Tapi Saya Masih Belum Pernah Nyoba Kalau Di Termometer Infrared Tapi Saya Rasa Itu Bisa Jika Menggunakan Baterai Lithium Atau Yang Ada Di Henset Bluetooth Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh